Intro Pelajar dari 23 Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kota Bandar Lompung mulai di vaksin COVID-19 untuk persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka. Kegiatan vaksinasi ini ditinjam langsung oleh Wali Kota Bandar Lompung, Eva Dwiana. Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini ingin memastikan pelasanaannya berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan merata bagi seluruh masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ia mengungkapkan pelasana vaksin tahap 1 untuk pelajar SMP kelas 9 ini ditarget sebanyak 7.000 dosis. Prosesnya dilakukan secara bertahap. Vaksinasi pelajar ditujukan untuk anak berusia 12 hingga 16 tahun. Sementara untuk remaja berusia 17 tahun ke atas, bisa mendapatkan vaksin di puskesmas yang ada di Kota Bandar Lompung. Eva Dwiana berharap anak-anak remaja bisa menjadi satgas di tempatnya dan di rumah. Ibu, ini secara bertahap ya. Ini tahap pertama, nah tahap selanjutnya. Insya Allah kalau kita datang vaksin dari pusat, melalui provinsi kita akan melakukan tersilu anak-anak yang ada di sekolah-anaknya masing-masing. Dan bagi anak-anak yang memang usianya ada yang 18, ada yang 12, sampai 20 ke atas, ya masih remaja. Sampai 25, silakan ke puskesmas yang ada di tempatnya masing-masing. Kita siapkan untuk vaksin anak-anak dan remaja yang ada di Kota Bandar Lompung. Dan ini berharap dengan vaksinnya sudah dilakukan untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja harus bisa menjadi satgas ofis 19 di tempatnya masing-masing. Setidaknya di rumahnya masing-masing. Bunga, siswa SMPN 32 Bandar Lompung, Keluaran Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, mengaku merasa senang karena telah adanya vaksinasi untuk belajar. Sebab dengan demikian dalam waktu dekat, sekolahnya akan segera belajar tatap muka. Tenang atau bagaimana? Tenang. Setelah dipaksin ini, enak dikemawan sendiri bagaimana? Kemawan sendiri. Kemawan sendiri. Pas berapa sih, dedek? Kelas sembilan. Kelas sembilan, ya? Harapkan darah vaksin sudah bisa sekolah lagi, ya? Takut-dah rasa takut, ya? Sempat-sempat. Kenapa takut? Takut, kayak gagal. Takut apa? Takut. Pokoknya takut. Dede, ini kan mau sekolah tatap muka ini. Dede, gimana? Mau tatap muka cepatnya apa gimana ini sekolahnya nantinya? Tetap muka cepatnya. Kenapa? Kangen ya? Bagaimana? Iya. Oh, udah lama gitu, ya? Dari Bandar Lompong, D.K. Agustina, Saburai TV melaporkan. Dari Bandar Lompong, D.K. Agustina, Saburai TV melaporkan. Duduk kanal. Terima kasih.